Orang Kristen di negara Iran Iran, tidak seperti Arab Saudi, bukanlah negara yang sepenuhnya muslim tetapi juga memiliki populasi penganut Zoroastar, Yahudi, dan Kristen Meskipun jumlah mereka kurang dari 1% dari total populasi saat ini masing-masing kelompok telah memberikan kontribusi uniknya sendiri terhadap sejarah negara tersebut Penganut Zoroastar merupakan komunitas agama tertua Para penganut agama ini masih menjalankan agama Persia kuno sebagaimana yang diwahyukan kepada mereka oleh Nabi Zoroastar yang hidup pada abad ke-7 sebelum masehi Mereka menyembah Ahura Mazda, Dewa Cahaya yang menciptakan alam semesta dan menempatkan manusia di dalamnya Selama berabad-abad para penguasa Persia mempromosikan Zoroastrianisme sebagai agama resmi kekaisaran Dan ketika agama Kristen datang ke Iran agama tersebut menghadapi pertentangan yang cukup besar dari para penganut Zoroastar Beberapa penganiayaan yang diputuskan oleh para penguasa pada abad ke-4 dan ke-5 khususnya Syapur Il, menghasilkan ribuan martir Kristen Meskipun terdapat perbedaan antara kedua agama tersebut pengaruh Zoroastar dapat ditemukan dalam agama Kristen Para pendeta Zoroastar dikenal sebagai orang Majus dan merekalah yang digambarkan dalam Injil Matius sebagai orang-orang non-Yahudi pertama yang menyembah bayi Yesus Kata, Firdaus, yang berasal dari bahasa Persia telah diadopsi oleh orang-orang Kristen sebagai sinonim untuk surga Surga pada awalnya adalah taman milik para sah Persia yang dipenuhi dengan berbagai macam bunga dan hewan Orang-orang Kristen awal tidak dapat membayangkan tempat yang lebih indah di bumi Bagi mereka, surga berfungsi sebagai gambaran kebahagiaan surgawi Mayoritas penganut Zoroastar masuk Islam setelah penaklukan Persia oleh Arab pada abad ke-7 Masehi Sebagian beremigrasi ke India, yang sekarang disebut Parsi sehingga hanya beberapa ribu orang yang tersisa di Iran modern Sejarah orang Kristen di negara Iran Sepanjang sejarahnya, eksistensi kekristenan Iran terus menjadi kekuatan rohani yang kuat di negeri yang penuh gejolat Umat Kristen pribumi pertama di Persia muncul pada masa para rasul Keturunan mereka saat ini adalah orang-orang yang termasuk dalam gereja Chaldean atau gereja timur yang anggotanya sekarang umumnya disebut orang Asyur Karena Persia tidak pernah menjadi bagian dari kekaisaran Romawi bahkan Persia adalah musuh bebuyutan Roma Orang-orang Persia pertama yang pindah agama menyebut diri mereka sebagai anggota gereja timur untuk membedakan diri mereka dari orang-orang Kristen yang menjadi anggota gereja-gereja di kekaisaran Romawi yang secara kolektif dikenal sebagai gereja barat Misionaris Kristen pertama di Persia datang dari Suriah Timur dari wilayah sekitar Edesa yang kini menjadi urfa modern di Turki sehingga orang-orang Persia mengandang orang-orang Suriah Timur sebagai petunjuk mengadopsi liturgi Suriah sebagai milik mereka sendiri dan bahkan merasa puas disebut orang Suriah Pada abad kelima, hubungan antara gereja timur dan gereja barat sayangnya terputus karena masalah doktrinal Seorang patrier Konstantinopel, Nestorius, mulai mengejarkan bahwa Yesus Kristus adalah pribadi manusia bukan pribadi ilahi yang telah mengambil kodrat manusia Posisi ini juga dipegang di Sekolah Teologi Edesa Pada tahun 431, Konsili Ekumenis ketiga gereja Kristen bersidang di Ephesus dan menyatakan doktrin Nestorius esat Ia digulingkan, dan para guru di Edesa bermigrasi ke Persia daripada tunduk pada kutukan konsili Di sini prestise mereka begitu besar sehingga orang Kristen Persia dengan mudah mengadopsi teologi mereka sehingga memisahkan diri dari seluruh umat Kristen Selama beberapa abad berikutnya, gereja Iran, meskipun Trisolasi, tetap utuh di bawah kepemimpinan uskup utamanya para Katolik di ibu kota, Selewciach Tesipon Ketika bangsa Arab mengalahkan Shah Zoroaster pada abad ke-7, posisi Kristen membaik Umat Kristen Timur menjadi kesayangan para penguasa Islam dan ketika Baghdad menjadi ibu kota seluruh dunia Islam pada abad ke-8 Halifah Al-Mansur mengundang umat Katolik untuk pindah ke kediamannya Ribuan umat Kristen mengikuti pemimpin mereka ke Baghdad di mana sebagian kota itu dihuni secara eksklusif oleh mereka Kekristenan berkembang dan makmur selama beberapa abad berikutnya Para misionaris gereja timur mengunjungi China, Korea, dan India serta mendirikan gereja-gereja di kota-kota di sepanjang jalur sutra besar di Asia Dalam Lebih dari 200 keuskupan berdiri Periode pertumbuhan ini berakhir dengan invasi Mongol pada abad ke-13 Meskipun parahan Mongol bersikap toleran terhadap orang Kristen Kehancuran yang disebabkan oleh serangan mereka dan pemiskinan yang terjadi di timur dekat berdampak pada anggota gereja timur dan juga kaum muslim Kombinasi berbagai kekuatan termasuk penurunan populasi, stagnasi ekonomi, anarki politik, dan tekanan sosial untuk masuk Islam secara drastis mengurangi jumlah orang Kristen Iran Pada saat inilah misionaris latin pertama tiba di Iran di rawan Dominika yang dikirim oleh Paus Afiknon untuk melakukan kontak dengan parahan Salah satu dari mereka bahkan menjadi uskup di Sultan Yeh, dekat Tabris Modern Tetapi mereka hanya berhasil menarik sedikit orang Iran untuk bertobat Katolikisme pertama kali memberi kesan nyata di Iran pada abad ke-16 ketika sekelompok orang dalam gereja timur menolak untuk menerima pemilihan seorang catolicos yang mereka anggap tidak layak untuk jabatan tersebut Pada saat ini, jabatan catolicata telah menjadi posisi turun-temurun diwariskan dari paman kekeponakan dalam batas-batas satu keluarga Sulaka kembali ke timur dekat dan dengan cemas mulai mendirikan gereja terpisah dengan hirarkinya sendiri Musum muncul di semua sisi dan sang patriar terbunuh setelah hanya dua tahun menjabat tetapi sudah terlambat untuk memadamkan gereja Kalbia Para anggotanya tetap setia kepada Roma didukung oleh kontingen baru misionaris latin yang mulai berdatangan pada awal abad ke-17 Pada tahun 1629, kongregasi untuk penyebaran iman sangat terkesan dengan kondisi umat katolik yang berkembang pesat di Iran sehingga seorang uskup latin ditahbiskan untuk isfahan dengan gelar tahta, Babylonia Pada akhir abad tersebut, para misionaris latin yang pemberani termasuk Agustinian, Karmelit tak berkasut Kapusin, Jesuit, dan Dominikan telah berhasil menarik ribuan anggota gereja timur ke dalam iman katolik Bahkan para katolikos timur menjadi mu'alaf ketika Elias VIII mengirim pernyataan iman ke Roma sehingga untuk sementara waktu semua orang Kristen Iran berada dalam persekutuan dengan paus Kemudian, terjadilah evolusi yang aneh Karena perang yang tak berkesudahan antara Turki dan Persia di sepanjang perbatasan mereka yang terletak di jantung wilayah Kristen garis keturunan Patriar Sulaka dipaksa masuk ke pegunungan terpencil Kurdistan Di sini, didorong oleh keterasingan mereka dan malu dengan perhatian yang diberikan para misionaris katolik Kepada mantan saingan mereka, kaum Kasdim asli kembali ke posisi sesat tentang dualitas pribadi dalam Kristus Di sisi lain, garis keturunan katolikos Elias menjadi teguh dalam persekutuan mereka dengan Roma setelah awal abad ke-19, baik gereja Assyria maupun gereja Kalbia ada di Iran modern Dengan 14.000 anggota, orang Kalbia adalah komunitas Kristen peribumi terbesar di negara itu Jumlah orang Assyria sekitar seribu lebih sedikit Orang Kalbia memiliki tiga uskub, diri Zayeh, Ahfaz, dan Teheran dan berhutang kesetiaan kepada Patriar Paulus Boceiko yang tinggal di Irak tempat sebagian besar orang Kalbia berada Sebagai penduduk asli Iran, orang Kalbia di Iran tidak perlu takut pada revolusi yang lebih bersifat nasionalis daripada Islam Ada pula komunitas yang beranggotakan 3.000 umat katolik Armenia di Iran yang seluruhnya berlokasi di Isfahan dan Teheran Nasib kelompok ini akan sejajar dengan nasib populasi Kristen Armenia yang lebih besar di negara tersebut Masa depan mereka tidak terlalu menjanjikan karena identitas nasional yang kuat yang dimiliki oleh orang-orang Armenia secara keseluruhan di Iran dan kebencian penduduk asli Iran terhadap kemakmuran yang mereka nikmati di bawah dinasti Pahlavi Gereja katolik latin, meskipun tidak besar, sangat berpengaruh sebelum revolusi Keunggulannya berasal dari 9 ordo keagamaan yang mengelola sekolah-sekolah yang menerima 8.000 siswa Sebagian besar muslim kelas atas Program studi di sekolah-sekolah ini berorientasi pada barat dan penerimaan siswa sangat diminati oleh orang-orang kaya pada masa pra-revolusi Sebagian besar umat katolik latin di Iran adalah orang asing, insinyur, penusaha, diplomat, dan penasihat militer yang datang atas undangan sah untuk membantu rencananya memodernisasi negara Sejak revolusi, kehadiran mereka telah menjadi pengganggu dan sebagian besar telah kembali ke rumah Musku pelatin adalah seorang dominikan Irlandi Limbarden Dia pasti akan tetap tinggal di Teheran, seperti halnya staff di sekolah-sekolah katolik tetapi masa-masa popularitas mereka pasti akan berakhir Di seluruh Iran, para mullah, pemimpin aliran Islam Syiah, telah diangkat ke posisi yang sangat berkuasa Bagi para pendukungnya, Ayatollah Khomeini adalah peramal kebijaksanaan yang tak terbantahkan Pendapatnya tentang agama Kristen Katolik akan menentukan masa depan gereja di Iran Namun, konstitusi Republik Islam Iran mengatur perwakilan Kristen di parlemen Apapun yang akan terjadi di masa depan, gereja Chaldean akan tetap bertahan Gereja ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Iran selama berabad-abad Dan telah menghadapi berbagai kesulitan di masa lalu Gereja ini pasti akan bertahan lebih lama dari trauma revolusioner masa kini Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua Nantikan video-video berikutnya hanya di channel The Laduta My Queen Jangan lupa like, komen, subscribe dan share bila video ini bermanfaat Salam Jasmerah, jangan sekali-kali merupakan sejarah